Juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Bapak. Duka dirasakan pemain tim Nas U20 yang berkumpul setelah mendengarkan kabar FIFA membatalkan penyelenggaraan piala dunia U20 di Indonesia. Bertepat di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, para pemain U20 tampak tertunduk lesu, menahan sedih pasca pengumuman FIFA pada Kamis malam. Oficial tim Nas berusaha untuk memotivasi para pemain untuk tetap memberikan yang terbaik saat mereka bertanding. Olemik keikutsertaan Israel yang menghadirkan penolakan kepala daerah tuan rumah menjadi dasar FIFA menganggap Indonesia tidak mampu menyelenggarakan turnamen sepak bola junior tertinggi ini. Terima kasih. Terima kasih. Kalian kan ngerasain kita bagaimana kerja kerasnya kan? Jadi tolonglah kita baru pemain ini. Jadi omong kalau mau-omong, mau berpendapat, jangan saya nolak sendiri. Soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Kan saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi, tapi malah dapat kayak turnamen-turnamen baru dari FIFA. Jadi kita masih selamat buat berlebihan. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Indonesia harus memupus ambisi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait status Indonesia. Melalui pernyataannya di situs resminya, FIFA menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menyandang status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Dalam waktu dekat, FIFA juga akan menunjuk tuan rumah yang baru. Sebelumnya Presiden Indonesia, Presiden Jokowi Dodo telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menemui Presiden FIFA, Gianni Infantino, di markas FIFA di Swiss. Namun sayangnya, usaha Ketua Umum PSSI melakukan lobby agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 gagal terwujud. FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 dan FIFA menyatakan PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini. Melalui pernyataan tertulisnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut, saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaran event yang kita sama-sama nantikan itu, ujar Erick Thohir dari Doha, Qatar. Terima kasih telah menonton!